Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar adik-adik? Semoga selalu sehat dan semangat Hari ini kita belajar tentang tema 2, subtema 3 pada pembelajaran yang ketiga Apa saja menjadi pokok bahasan kita? Mari kita lihat Yang pertama IPA KD 3.5 dan 4.5 mengenai energi alternatif di sekitar kita Yang kedua bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4 mengenai cara membuat teks petunjuk Mari kita mulai Yang pertama energi alternatif di sekitar kita Pada pembahasan sebelumnya, sumber energi yang terbatas itu memaksa kita sebagai manusia untuk berpikir Dan akhirnya mencari alternatif sumber energi yang tersedia dan tidak cepat habis tentunya Seperti sumber energi yang berasal dari hewan dan tumbuhan yang disebut biomasa Ini menyambung ya pada pembahasan yang kemarin Baik kita lanjut Ada tiga jenis bentuk biomasa Yang pertama berupa padat Yang kedua berupa gas dan berupa cair Jadi biomasa itu nantinya dibagi menjadi tiga bentuk Ya ini padat gas dan cair Seperti itu ya Yang pertama biomasa padat Jadi ini adalah bisa langsung dipakai dan dominan menghasilkan energi panas ketika dibakar Contoh kayu bakar, arang, cerami, dan sekam Ini ya Biomasa padat itu dominannya untuk proses pembakaran Yang ini diambil energi panasnya Ya itu digunakan sebagai sumber energi panas Seperti itu ya Kita lanjut Biomasa cair Diperoleh dari proses pengolahan terlebih dahulu Seperti pengolahan biji, jarak, bunga matahari, kedelai Yang bisa digunakan yakni sebagai biodiesel Yakni pengganti solar Melalui proses apa kemarin itu? Penyulingan ya Maupun juga ada tumbuhan yang mengandung pati Yakni jagung, singkong, sagu, air kelapa, tebu Itu yang difermentasikan Untuk menghasilkan etanol ya Sejenis alkohol yang bisa digunakan untuk mengganti bahan bakar petrol atau bensin Seperti itu ya Jadi ada untuk biodiesel dan juga untuk bensin Biodiesel berupa pengolahan biji ya Diambil minyaknya Ekstraksi minyak Yang kedua Dari tumbuhan yang mengandung pati Diambil etanolnya Melalui proses apa? Fermentasi ya Diingat-ingat Terus selanjutnya adalah Biomasa gas Diasalkan dari fermentasi kotoran hewan ternak Yang menghasilkan gas metana Yang mudah terbakar tentunya ya Dimanfaatkan untuk memasak Seperti ini ya Kira-kira infografisnya Kotoran ternak itu Ini ya Dimasukkan ke dalam tabung ini ya Tabung ini tertutup Nanti terjadi fermentasi kotoran sapi ini Atau kotoran ternak ya Prosesnya Menghasilkan gas Yang disebut gas metana ya Nanti disini gas itu Disalurkan ke atas Terus disalurkan melalui pipa Ke kompor gas Masing-masing warga ya Terus Hasil padatan Atau setengah padat Dari fermentasi ini Dialerkan Kesini Menjadi apa Menjadi pupuk kandang ya Jadi Semuanya itu Berguna Baik berupa gas Atau dijadikan pupuk Seperti itu ya Jadi Biomasa gas ini Melalui proses Fermentasi Yang menghasilkan gas Kalau Apa namanya Bioetanol tadi Fermentasi yang menghasilkan Cairan Etanol Ya Seperti itu ya Bedanya Jadi Semua pada Biomasa gas ini Berguna Selain diambil gasnya Juga diambil Pupuknya ya Seperti itu ya Terus Selain itu Ada Energi alternatif lain Ternyata ya Yakni Dari buah-buahan Ya Buah lemon Atau jeruk Merupakan alternatif Larutan elektrolit Karena Mengandung Senyawa Asam sitrat Oleh Karenanya Lemon Bisa Menghasilkan Listrik Itu ya Ada Senyawa Asam sitrat Di dalam Lemon Atau jeruk Ya Yang Ini Yang Apa namanya Yang rasanya Asam itu ya Ternyata Kalau Di Diberikan Sel-sel Anoda Dan Katoda Berupa tembaga Dan besi Itu Listrik Bisa Mengalir Ya Nanti Ada Video penjelasan Mengenai Cara Untuk Menghasilkan Listrik Melalui Lemon Ya Di Classroom Satu Buah lemon Bisa Menghasilkan Tegangan Sampai Dengan Satu Volt Dan Bisa Bertambah Jika Jumlah lemon Ditambah Ini ya Ditancapkan Lemonnya Ditancapkan Melalui Sel Anoda Dan Katoda Itu ya Positif Negatif Terus Dialerkan Ke Apa namanya Kabel Ini ternyata Bisa Menghidupkan Lampu Itu berarti Tanda Bisa Menghasilkan Listrik Ya Dari Apa Dari Reaksi Reduksi Dan Oksidasi Dari Apa Lemon Dan Seng Atau Tembaga Dan Besi Yang Menjadi Sel Baik Kita lanjut Cara Membuat Teks Petunjuk Ini ya Ada Lima Langkah Cara Membuat Teks Petunjuk Yang Pertama Tentukan Topik Atau Tema Dua Buat Kerangka Teks Sesuai Tema Atau Topik Yang Ketiga Susun Teks Berdasarkan Urutan Kegiatan Yang Keempat Tulis Dengan Kalimat Yang Jelas Yang Kelima Gunakan Kata Baku Dan Kalimat Efektif Jadi Pertama Kalian Harus Menentukan Tema Contohnya Tema Tentang Kesehatan Atau Tema Tentang Hemat Energi Seperti Itu ya Contoh Saja Ini Terus Buat Kerangka Teks Sesuai Tema Atau Topik Seumpama Langkah Menghemat Energi Kira-kira Apa saja Matikan Lampu Terus Apalagi Gunakan Alat listrik Yang hemat Energi Dan lain-lain Terus Itu Disusun Mulai Dari Yang pertama Cara Mematikan Lampu Gimana Cara Mencabut Listrik Gimana Itu Diurutkan Terus Dilanjutkan Tulis Dengan Kalimat Yang Jelas Jadi Kalimatnya Bisa Dimengerti Oleh Semua Pembacanya Nantinya Terus Gunakan Kata Baku Dan Kalimat Efektif Kata Baku Ini Sesuai Dengan EYD EJN Yang Disempurnakan Atau Kata-kata Yang ada Pada KBBI Kampus Besar Bahasa Indonesia Dan Juga Kalimatnya Efektif Tidak Bertele Tidak Berbelit Belit Tidak Menyebabkan Multitafsir Seperti itu Ini Contohnya Cara Memasak Nutrijel Campurkan Nutrijel Dengan Setengah Gelas Gula 100 Gram Atau Sesuai Selera 2 Tambahkan Air Sebanyak 2 Gelas 400 Mili Aduk Rata Sambil Panaskan Hingga Mendih 3 Matikan Api Diamkan 3 Menit Campurkan Fruity Acid Kedalamnya Dan Aduk Merata Nutrijel Siap Dicetak Seperti itu Ada Urutannya Ada Kalimatnya Yang Jelas Dan Tidak Bertilih Tilih Ini Kalimatnya Efektif Seperti itu Kemarin Kemarin Kita Bikin Tekst Petunjuk Kali Ini Coba Kita Ubah Dengan Topik Yang Berbeda Mungkin Pembelajaran Kita Berakhir Di Sini Apabila Ada Pertanyaan Langsung Saja Melalui Google Classroom Atau Whatsapp Kurang Lebihnya Mohon Maaf Dan Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh